Beruntungnya Persebaya Surabaya memiliki pelatih Jajang Nurjaman dengan segudang pengalamannya menimba ilmu dari klub-klub di Eropa. Yang paling terbarunya, Janur Gitu dipanggil bulan Januari lalu mengunjungi markas Deportivo ala Ves, klub yang mentas di La Liga. Kesempatan mempelajari metode-metode La Tuhan didapatkannya sembari menjalani kursus kepelatihan AFC Pro pada 19-29 Januari 2019. Janur menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi klub Deportivo ala Ves. Menurutnya, Alvis termasuk salah satu kontestan La Liga Spanyol papan atas yang kini menempati posisi kelima klasemen sementara La Liga. Alasan inilah yang membuat Janur ingin mengadopsi metode latihan klub tersebut untuk diterapkan di Persebaya. Banyak sebetulnya ilmu yang didapat dari perjalanan di Spanyol Eropa. Tepatnya saya melihat markas ala Ves. Saya pikir, mereka klub peringkat kelima, juga termasuk tim kuat di Liga Spanyol, kata Janur. Di markas Alvis, yang menyita perhatian dari Janur ialah fasilitas latihannya. Di lapangan khusus latihan itu dilengkapi dengan ruang khusus pelati. Ruangan ini dinilai Janur sangat penting sebagai tempat untuk menyusun rencana dan program latihan serta belum diterapkan di klub Indonesia. Bagi Janur melakukan studi ke Eropa bukan kali pertama dilakukannya. Saat di Perseb Bandung pun pelatih kelahiran Majalengka Jawa Barat ini memanfaatkan dan menerapkan pengalamannya dari magang di klub Inter Milan. Pada tahun 2016, sebagian besar sebenarnya sudah pernah saya lakukan. Saya membiasakan hak ini ketika pulang dari Inter Milan. Saya terapkan di Persib dan terbawa ke sini. Ternyata ada pelajaran penting yang memang sudah saya sampaikan, ucap Janur. Satu hal yang sudah diterapkan Janur kepada para pemain Persebaya Surabaya adalah melakukan latihan fisik ringan. Seperti di Deportivo Alvis dan Inter Milan para pemainnya melakukan gym sebelum menjalani latihan inti. Betapa pentingnya persiapan sebelum latihan inti. Kalau di sana mereka punya satu kem dan ruangan gym, kelompok umur manapun. Mereka selalu gym sebelum latihan, imbu pelatih berusia 54 tahun itu. Gitu pula yang dilakukan Janur di Persebaya, ia berusaha menerapkannya kepada seluruh pemain yang dibantu staff pelatih. Para pemain mengawali latihan dengan beberapa porsi latihan fisik sederhana. Bedanya hanyalah pada fasilitas yang sederhana tidak seperti klub Eropa yang pernah didatanginya.